Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini Mimin akan menginformasikan mengenai rencana pembayaran UGR di desa Margasi kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung untuk pembangunan Jalan Tol Getaci segmen Gedebagi Garut Utara Oke kita langsung saja bacakan surat undangannya surat undangan bernomor 131 garing undangan titik 32.04 strip 500 strip PT garing Romawi 12 garing 2023 lampiran perihal undangan kepada yang terhormat daftar terlampir di tempat memperhatikan surat dari direktur utama LMAN nomor S strip 1475 garing LMAN garing 2023 tanggal 15 Desember 2023 hal pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah proyek strategis nasional tahap 28 tahun 2023 untuk pembangunan Jalan Tol Gedebagi Tasik Malaya Cilacap segmen Gedebagi Garut Utara pada Desa Margasi kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung bersama ini kami mengundang saudara saudari untuk hadir pada hari tanggal Rabu 27 Desember 2023 pukul 10 pagi sampai dengan selesai tempat Aula atau Gor Desa Margasi kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat acara pembayaran uang ganti kerugian atas tanah, tanaman, bangunan, dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah catatan kepada Kepala Desa Margasi kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung agar mengundang langsung pemilik tanah, tanaman, bangunan, dan benda-benda lainnya yang terkait dengan tanah dan tidak diwakilkan dengan membawa asli dan fotokopi bukti kepemilikan tanahnya, asli KTP, dan fotokopi KTP yang jelas Mengingat pentingnya acara tersebut, kami harapkan saudara hadir tepat pada waktunya dan atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih Atas nama Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Bandung Sekretaris ditanda tangani secara elektronik Haris Sampurno Ahli Pertanaan Magister Sains Tembusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Bandung sebagai laporan Desa Margasi kecamatan Cicalengka merupakan salah satu desa dari dua desa di kecamatan Cicalengka yang akan terlintasi jalan tol Getaci Desa-desa tersebut yaitu 1. Desa Narawita kecamatan Cicalengka dimana di desa ini kurang lebih sekitar 0,8 hektare lahan akan terlintasi jalan tol Getaci namun desa ini belum mengumumkan danom dan peta bidangnya 2. Desa Margasi kecamatan Cicalengka dimana desa ini kurang lebih sekitar 10,4 hektare lahannya akan terlintasi tol Getaci dan besok kerabu 27 Desember 2023 akan melangsungkan pembayaran UGR-nya Desa Margasi merupakan desa yang sangat panjang menanti pembayaran UGR-nya sejak musyawarah UGR dilangsungkan menurut catatan admin kurang lebih ada sekitar 9 bulan menunggu dan di akhir tahun 2023 desa ini warganya yang terdampak tol Getaci mendapatkan hari yang spesial menjelang pergantian tahun dengan pembayaran UGR pada saat bersamaan desa Cicagra pun di hari yang sama Rabu 27 Desember 2023 akan melaksanakan pembayaran UGR-nya terhadap satu pemilik bidang tanah pembayarannya akan dilaksanakan di kantor BPN Kabupaten Bandung Itulah sekilas info mengenai pembayaran UGR di Desa Margasi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung Mudah-mudahan informasi di atas bermanfaat Mohon maaf apabila ada salah kata dari Mimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!